Intro Oke 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 halo semuanya kembali lagi bersama saja di channel FMZ Movie Gimana kabarnya semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India Tamil berjudul Terry Yang dirilis tahun 2016 dibintangi oleh Joseph Vijay Seorang perwira polisi dengan kebengisannya menjadi sosok pahlawan untuk kotanya yang membawa kedamaian Tetapi itu tidak berlaku untuk keluarganya Dimana itu terjadi kepada perwira polisi bernama Vijay Kumar Keluarga Vijay menjadi ancaman para penjahat yang mencoba membalaskan dendam kepada Vijay bahkan berniat untuk membunuhnya Vijay terus berusaha tetap tegar teguh pendirian dengan sebagai perwira Orang-orang tercintanya terbantai Apakah Vijay akan berhasil memberikan pelajaran kepada orang-orang yang telah merengbut kebahagiaannya? Simak terus video ini Sebelum lanjut ke cerita film Saya mau memperkenalkan terlebih dahulu sebuah channel KD School KD muda yang mencoba eksis untuk memberikan konten-konten edukasi Tak hanya itu juga Beragam konten menarik lainnya yang bakal menghibur kalian Pokoknya membuat kalian terhibur deh Berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, dan share Oke? Terima kasih Mari kita lanjut ke cerita filmnya Cerita film dimulai diperkenalkan seorang wakil komisiaris polisi bernama Vijay Kumar Kebengisannya tidak mengampuni bentuk apapun tindak kejahatan Membuat sosok Vijay sangat disegani musuhnya Begitu juga ia sangat dicintai masyarakat Karena kerap kali membantu orang-orang yang tertindas Di hari itu ia dibawa oleh ibunya karena akan dijodohkan dengan seorang wanita Namun pernikahan itu tidak akan terjadi Wanita tersebut yang enggan menikah dengan Vijay Karena ia sudah mempunyai pacar Begitu juga dengan Vijay yang tidak tertarik dengan wanita tersebut Sepulang dari sana di lampu merah Vijay mendapati seorang anak kecil Yang meminta kepada Vijay untuk membeli tisunya Vijay bertanya kenapa kamu tidak sekolah Anak itu enggan menjawab Lalu ibu Vijay memberinya uang Namun anak tersebut menolak dan berkata Uang tersebut tidak akan berguna baginya Kalau ada berikan saja makanan Saudara anak itu datang melarang Vijay berbicara dengan mereka Karena itu dilarang preman setempat Dan anak itu akan mendapatkan hukuman Preman tersebut datang mengingatkan kepada Vijay Untuk tidak mencampuri urusannya Atau ia akan membunuh Vijay Lalu Vijay meminta kepada ibunya untuk menunggu di dalam mobil Sedangkan Vijay biasalah akan membereskan preman-preman itu Ternyata jumlah preman tidak sedikit yang Vijay kira Namun apalah Jika keberanian sudah tertanam di dalam dirinya Dan pertarungan pun terjadi Para preman tersebut takluk di tangan Vijay Lalu dibawa ke rumah sakit dan diobati oleh dokter bernama Mitra Mitra menanyakan kepada preman siapa yang melakukan ini semua Sehingga mereka bebak belur Preman tersebut menjawab bahwa ini semua ulas orang perwira polisi Mendengar itu Mitra meminta untuk membawakan perwira polisi tersebut Vijay datang ke hadapan Mitra Disini Mitra marah-marah karena Vijay telah membuat mereka bebak belur Bagaimana seandainya mereka lumpuh Namun disini Vijay membalikan omongan bagaimana perbuatan yang telah mereka lakukan Sebanyak 70 anak kecil yang dijadikan budak oleh preman tersebut Kakinya dipatahkan matanya disirah membuatnya mengemis di jalan Anak-anak kecil telah diberi perawatan Di sini anak kecil itu meminta kembali tawaran Vijay yang akan menyekolahkannya Lalu Vijay menyuruh asistennya bernama Rajendran Untuk membawa seluruh anak-anak kecil ke rumahnya untuk diberikan perawatan dan pendidikan Melihat itu semua Mitra tersipu malu karena telah berprasangka buruk kepada Vijay Mitra menanyakan kepada Vijay Apakah Vijay sudah mempunyai pasangan Vijay menjawab Ah, boro-boro neng Mitra yang akan kembali bekerja Ia mengajak Vijay bertemu malam selepas ia bertugas Malam harinya selepas bekerja mereka berdua bertemu di sebuah bis Mereka berdua berkenalan hingga mereka berdua lebih dekat Tak hanya itu, Vijay mengenalkan Amrita kepada ibunya menandakan keseriusan dalam hubungan mereka berdua Dari keduanya mempunyai kesamaan Dimana Amrita yang menginginkan sosok seorang ibu mengingat ibunya yang sudah tiada Begitu pula dengan ibu Vijay yang menginginkan seorang putri Berkat kenalan dengan Vijay seolah-olah melengkapi kekurangan dari keduanya Pada akhirnya ibu Vijay menyetujui hubungan mereka berdua Di malam harinya Vijay kedatangan seorang kakek yang ingin mengajukan keluhan Bahwa putrinya bernama Raji yang bekerja sudah tiga hari belum pulang Vijay menanyakan selama tiga hari apakah kakek tidak mengajukan keluhan kepada polisi terdekat Si kakek menjawab ia sudah melaporkan keluhannya Namun polisi meminta bayaran untuk bisa menemukannya Lalu Vijay menanyakan kapan terakhir kali Anda berbicara dengan Raji Si kakek menjawab pada Rabu malam sekitar jam delapan Raji mengatakan dia akan kembali ke rumah dalam satu jam Namun setelah itu tidak ada kabar lagi dari Raji Kemudian Vijay langsung mendatangi di mana Raji bekerja Memeriksa semua rekaman CCTV Terdapat rekaman ketika Raji hendak keluar jam delapan tiga puluh malam Lalu Vijay pergi ke gerbang Dengan instingnya ia mencoba menelusuri Raji Satu pedagang mengatakan antara jam delapan sampai jam sembilan Raji selalu mengisi daya telpon di tokonya Yang kemudian pergi ke halte bis Vijay mencurigai sebuah kebun di belakang Lalu ia mengarahkan semua polisi dan anjing pelacak Namun tidak mendapatkan hasil apapun Mendatangi halte bis untuk memeriksa rekaman CCTV Di sana satu anggota polisi menemukan ponsela Raji Dan ID carnya yang kemungkinan dibuang oleh seseorang di dekat halte bis Dengan itu Vijay menyuruh untuk memeriksa di rekaman CCTV Kendaraan yang melewati jalan halte pada jam delapan tiga puluh sampai jam sembilan Terdapat dua sepeda motor dan satu mobil Audi yang melaju kencang Dengan itu Vijay menyuruh untuk menemukan pemilik mobil Audi tersebut Di keesokan harinya jasa deraji ditemukan yang tergeletak Oleh seorang pengembala lalu dilarikan ke rumah sakit Vijay mendatangi rumah sakit Hasil investigasi bahwa korban diperkosa selama tiga hari dengan kejam Ia kehilangan banyak darah dan juga alat vitalnya rusak Untuk menghancurkan bukti dengan kejam pelaku memasukkan karat besi ke alat vitalnya Di tengah koma Vijay dengan sejarah perlahan dan lembut menanyakan kepada Raji Siapa yang telah berani melakukan ini semua Kenapa ia bertanya karena pelaku pantas mendapatkan hukuman yang berat atas perilakunya Sehingga tidak akan ada lagi korban selanjutnya Vijay mengatakan kepada Raji Anggap saja Vijay sebagai saudara Raji Agar ia bisa bergegas menghukum pelakunya Raji menjawab Yang melakukan ini semua adalah Aswin Anak menteri bernama Fanama Malai Namun setelah itu tak berselang lama Raji mengembuskan napas terakhirnya Setelah pemakaman ayah Raji memohon kepada Vijay untuk menyeret pelaku ke pengadilan Serta memberikan hukuman yang lebih berat atas apa yang dilakukan kepada Raji Lalu Vijay mendatangi rumah Fanama Malai meminta untuk menyerahkan putranya yang telah melakukan perbuatan kejam Namun Fanama Malai juga tidak tahu keberadaan putranya karena sudah tiga hari belum pulang Vijay menegaskan apapun itu alasannya ia akan tetap menangkap Aswin dan memberikan hukuman yang setimpal Mendengar itu Fanama Malai mengatakan silahkan saja lakukan tugas anda Namun ingat tangkap saja Aswin jangan pernah coba untuk menyentuhnya Di sore harinya Vijay dan Rajendran berjalan santai dan menepi di sebuah jembatan Rajendran mengeluh kenapa kasus ini malah menemui jalan buntu Ia sangat kasihan kepada ayahnya Raji yang hari ke hari bersedih karena pelaku belum ditemukan Vijay bertanya kepada Rajendran apa yang akan dilakukan Rajendran ketika ia berhasil menangkap pelaku Rajendran menjawab ia akan memukulinya hingga memar Melukai wajahnya hingga tidak dikenali Lalu menggantung di bawah jembatan Mendengar itu Vijay menyuruh Rajendran untuk melihat ke bawah jembatan Rajendran dibuat terkejut ternyata si pelaku telah tergantung di bawah jembatan Terungkap Vijay dengan secara sempurna telah menangkap dan memberikan hukuman seperti apa yang dikatakan oleh Rajendran Investigasi dilakukan Fanama datang menanyakan kepada Vijay di mana Aswin Vijay menunjukkan ke arah Aswin yang sudah terbungkus Melihat itu membuat Fanama sangat terpukul Hasil investigasi dokter mengatakan Bahwa ini pembunuhan brutal Jasad Aswin wajahnya patah dengan besi Ada tanda bahwa Aswin disiksa selama 3 hari Dan alat kelaminnya juga telah dipotong sebelum kematiannya Sangat mengenaskan Mendengar penjelasan dari dokter Fanama mengajak Vijay berbicara 4 mata Fanama mengatakan Ia meyakini bahwa Vijay lah yang telah melakukan ini semua kepada Aswin Fanama akan membalaskan dendam atas apa yang telah diperbuat Vijay kepada putranya Vijay mengatakan Oh silahkan saja jika memang Fanama menemukan bukti bahwa Vijay lah yang melakukan ini semua Siapapun pelakunya memang Aswin pantas diberi hukuman atas perbuatannya Di keesokan paginya Vijay dibawa oleh Mitra kehadapan ayahnya Dimana disana Vijay menyampaikan maksudnya bahwa ia berniat untuk menikahi Mitra Ketika Vijay memberikan secangkir kopi kepada ayah Mitra Pembuktian jika ayah Mitra menerima kopi tersebut Tandanya ia juga merestui hubungan mereka berdua Namun tiba-tiba anak buah Fanama menyerang mereka Untungnya tidak ada satupun yang terkena tembakan Vijay langsung membawa mereka ke tempat yang aman Ia berhasil menghabisi anak buah Fanama Namun ayahnya Mitra malah membawa pulang Mitra Karena berhubungan dengan polisi hanya akan mendatangkan resiko besar Dengan kesal Vijay langsung mendatangi Fanama Karena Fanama yang telah berani mengganggu pertunangannya Disini Vijay menegaskan bahwa anak buah kiriman Fanama tidak sama sekali mempan untuk dirinya Mengingatkan jika Fanama terus mengganggu kehidupannya Vijay tidak akan membiarkan hidup Fanama menemukan kedamaian Setelah kepergian Vijay Fanama memerintahkan adiknya bernama Ratnam untuk segera membuat rencana pembunuhan Vijay Beberapa hari kemudian di malam harinya Vijay menemui Mitra yang tengah pulang bekerja Mengingat mereka cukup lama tidak bertemu Vijay menanyakan kenapa Mitra menjauh darinya Disini Mitra mengatakan sekiranya hubungan kita tidak akan terwujud jika Vijay masih menjadi seorang perwira polisi Memang Vijay seorang pahlawan untuk kota tetapi tidak untuk keluarga Hanya akan membawa resiko besar untuk keluarganya nanti Kalau Vijay tetap menjadi seorang perwira polisi Mendengar itu Vijay memberhentikan Bajay Mendengar itu Vijay memberhentikan Bajay memberikan pilihan terakhir kepada Mitra Mitra tidak menanggapinya Namun tidak berselang lama Bajay berhentri Mitra menghampiri Vijay kembali Bahwa sulit untuk jauh dari Vijay Disini Vijay mengatakan jauh di dalam cintaku padamu Itulah caraku mencintai karirku sebagai polisi Vijay tidak mau kehilangan keduanya Mendengar itu membuat hati Mitra luluh kembali ke pelukan Vijay Memutuskan untuk segera melaksanakan pernikahan Singkat cerita Vijay dan Mitra menikah Beberapa bulan kemudian mereka berdua dikaruniai seorang anak yang diberi nama Nifi Di rumahnya Mitra mengatakan berkat Vijay Ia menjadi lebih sempurna Suami yang penuh kasih Dan ibu mertua yang melakukan dirinya seperti anak kandungnya sendiri Mitra memiliki impian Meminta kepada Vijay untuk membawa dirinya dan anaknya tinggal di sebuah perdesaan Yang sunyi penuh kedamaian Jauh dari internet Supaya mereka punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama Nantinya disana Vijay akan mengantarkan Nifi sekolah setiap harinya dengan sepeda motor Kita bertiga akan lebih hidup bahagia disana Namun tiba-tiba Mitra ditembak hingga pingsan Ternyata Fanama dan anak buahnya datang menyiksa Vijay Menyeret mereka berdua yang sudah tak berdaya Tak hanya itu Ratna menembak ibunya Vijay hingga tewas Dan kejamnya membiarkan Nifi di genangan air sendirian hingga tenggelam Lalu anak buah Fanama menaruh gas kecil di microwave dan menyalakan kompor lalu langsung pergi Mitra tersadar dari pingsannya Menengar Nifi menjerit ia langsung bergegas pergi dengan tubuh yang sudah tak berdaya Terkejut melihat ibu mertua yang sudah meninggal Lalu menyelamatkan Nifi Membangunkan Vijay dan berkata Meminta untuk yang terakhir kalinya Jika nantinya Vijay tetap menjadi seorang perwira polisi Tinggalkan Nifi disini Namun jika memang Vijay seorang ayah yang baik Bawa Nifi ke dalam seperti impianku Setelah itu Mitra meninggal dunia di pangkuan Vijay Vijay sangat bersedih dan tak berdaya Bagaimanapun ia harus menyelamatkan Nifi Tak berselang lama Gas meledak dengan hebat Membuat rumah hancur berkeping Atas kejadian tersebut media digemparkan dengan kematian Vijay Kumar Semua orang mengira bahwa Vijay telah meninggal dalam kejadian ledakan tersebut Lima tahun kemudian terungkap ternyata Vijay Kumar masih hidup Berganti nama menjadi Joseph Disana ia membesarkan Nifi Sepertimana yang diimpikan oleh Mitra Di pagi harinya selalu mengantarkan Nifi sekolah dengan sepeda motornya Meski sering terlambat Hal itu membuat guru bernama Ibu Ani selalu mengherankan Kenapa sering terlambat Namun ia tak bisa memarahinya Karena tertarik kepada Vijay Kerap kali Nifi seringkali menjodoh-jodohkan Ibu Ani dengan Vijay Bersama asisten setianya Vijay membuka usaha dagang roti Suatu hari Vijay terlambat menjemput Nifi Nifi kesal menceritakan bahwa temannya bernama Kuta telah memukulnya Vijay menanyakan apakah Nifi membalasnya Nifi menjawab tidak Karena Vijay selalu mengejarkan kasih sayang bukan perkelahian Vijay mengatakan jika Nifi tidak bersalah Berikan pelajaran kepada Kuta Sehingga Kuta menyesali perbuatannya Dan tidak lagi mengulangi perbuatannya kepada Nifi atau orang lain Mendengar itu lalu Nifi Faragi untuk memberikan pelajaran kepada Kuta Keesokan paginya Ibu Ani datang untuk menjemput Nifi Vijay terbangun dan mengucapkan I love you kepada Nifi Di sini Ibu Ani kegeeran Di akhirnya Vijay mengucapkan itu kepada dirinya Tak berselang lama Vijay mendapatkan kabar Bahwa Nifi kecelakaan di dekat rel kereta api Ia bergegas langsung ke rumah sakit Di sana ia memarahi Ibu Ani Semua ini kegaramu siapa yang menyuruhmu untuk membawa Nifi Ternyata Nifi tidak kenapa-napah Ia menceritakan Ibu Ani telah menyelamatkan dirinya dari preman-preman Sehingga Ibu Ani terluka di tangannya Lalu Vijay kembali menghampiri Ibu Ani meminta maaf karena telah menyalahkannya Tak lama itu polisi datang meminta kepada Vijay untuk datang ke kantor polisi Atas laporan yang dibuatnya Vijay heran Ternyata yang membuat laporan adalah Ibu Ani Mendengar itu Vijay kesal kenapa Ibu Ani membuat laporan mengatasnamakan Nifi Ibu Ani menjawab karena ia takut preman-preman menyelakai Nifi kembali Tak terima Vijay didamping Ibu Ani datang ke kantor polisi Untuk mencabut kembali laporan tuduhan terhadap preman Vijay menandatangani pencabutan laporan tersebut Tak lama itu inspektur datang menanyakan Karena merasa pernah bertemu dengan Vijay di saat reining di kepolisian Namun Vijay berdalih menjawab bahwa namaku Joseph Mungkin Pak inspektur itu hanya salah lihat Karena Vijay juga tinggal di desa ini dan berjualan roti Lalu Vijay pergi Pak inspektur berteriak dengan menyebut nama Vijay Kumar Sialnya Vijay malah menoleh Hal itu membuat Ibu Ani curiga dan heran Pulang dari sana Ibu Ani langsung mencari tahu Siapa sebenarnya nama Vijay Kumar yang disebutkan Pak inspektur Sedangkan di rumah Vijay kedatangan preman Karena Vijay telah membuat laporan kepada polisi Vijay menjelaskan bahwa yang membuat laporan bukan dirinya Tetapi Ibu Ani Preman yang tetap tidak terima menghajar Vijay Dan terjadilah perkelahian Sedangkan Ibu Ani sudah mendapatkan informasi tentang Vijay Kumar Sebenarnya adalah Joseph dan juga kehidupan masa lalunya Ibu Ani datang ke rumah Vijay terkejut dengan Vijay yang sudah menghabisi para preman-preman itu Vijay memberikan isyarat kepada Ibu Ani yang sudah mengetahui dirinya Meminta untuk tidak memberitahu kepada Nifi Ibu Ani yang penasaran menanyakan kepada Rajendran Apa yang sebenarnya terjadi kepada kehidupan Vijay dan Mitra Karena ia peduli terhadap Nifi Rajendran menjelaskan bahwa benar Joseph adalah Vijay Kumar Seorang polisi bengis Kehidupannya hancur di saat ia berurusan dengan Fanama Malayi Mitra dan ibunya tewas atas balas dendamnya Fanama kepada Vijay Karena Vijay telah menghukum anaknya Fanama hingga tewas Dan dia disini sekarang untuk menjalankan sebagaimana infiannya Mitra Mendengar itu Ibu Ani meneteskan air mata Mendengar cerita pedihnya kehidupan keluarga Vijay Beralih kepada Vijay yang mendetangi kepala preman untuk meminta maaf Karena ia telah menghajar anak buahnya Ia tak sepenuhnya bersalah Yang dilakukannya hanya melindungi putrinya Kepala preman berjanji tidak akan mengganggu putrinya lagi Setelah Vijay pergi, kepala preman menyuruh anak buahnya Mencari tahu latar belakang siapa Vijay Keesokan paginya, Vijay mengantarkan Nifi kunjungan sekolah Ia khawatir karena tidak bisa mendampingi Nifi Nifi pergi bersama teman-temannya Tak lama dari itu ia mendapatkan telepon Ternyata yang menelpon adalah Fanama Ia mengetahui bahwa Vijay Kumar masih hidup Ia mengejutkan bahwa bis yang ditumpangi Nifi sudah bagian rencananya Bis tersebut terjun dari atas jembatan Melihat itu, Vijay langsung berlari ngajol untuk menyelamatkan mereka Di bantu nelayan, Vijay berhasil menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam bis Nifi berhasil diselamatkan Namun ia sangat merasa bersalah karena harus melibatkan orang-orang yang tak bersalah Tak lama, ia mendapatkan telepon dari Fanama Dimana Fanama mengatakan, secupu itukah Vijay bersembunyi dari ketakutan Dan mengatakan bahwa Fanama sedang berada dalam perjalanan untuk membunuh Vijay Setelah mendapatkan telepon, ia malah tertawa Merasa ditantang jiwa perwiranya merontak-rontak bangkit kembali Di malam harinya, Vijay mendatangi kantor polisi dengan mengenakan kembali seragam perwiranya Dengan tegas, Vijay memberikan hukuman setimpal kepada Kari Dengan menggantungnya hingga kos lalai Melihat itu, Ganesan Fingsan karena rewas Di keesokan paginya, investigasi dilakukan Ketua Komisaris langsung turun tangan Menanyakan kepada Ganesan siapa yang membunuh Kari Karena satu-satunya orang yang bersama Kari ialah Ganesan Ganesan menceritakan bahwa yang membunuh Kari ialah Vijay Kumar Mendengar jawaban tersebut, Ketua Komisaris sangat tidak percaya Bagaimana bisa orang mati hidup kembali Malah menyuruh anggota membawa Ganesan untuk diperiksa psikologinya Melalui media, semua orang digemparkan dengan kembali munculnya Vijay Kumar ke permukaan Ada yang percaya, ada yang tidak Namun jika memang terjadi, mereka sangat bahagia Karena Vijay kerap kali membela orang-orang yang tertindas Dan menegakkan keadilan Fanama yang melihat berita tentang isu Vijay Ia menuduh bahwa ini semua hanya sandiwara belaka Departemen Kepolisian Untuk melengserkan dirinya dengan mengkambing hitamkan Vijay secara misterius Konflik internal terjadi di mana antara adik dan kakak sedang tidak akur Atas terbudunya Kari, Ratnam menuduh ini semua hanya permainan Fanama saja Yang ingin meredupkan proyek yang telah Ratnam bangun Namun Fanama mengatakan, saya juga korban bos Ia mengingatkan setelah ini incaran Vijay adalah dirinya dan Ratnam Namun Ratnam tidak percaya malah menuduh kembali Fanama Yang telah merencanakan pembunuhan kepada dirinya Ratnam pergi ke proyek karena mendapatkan kabar tentang tewasnya pegawai Sontak yang membuat seluruh pegawai ketakutan dan mengajukan undur diri dari proyek tersebut Proyek yang setengah jadi, sayang jika tidak diteruskan Lalu Ratnam membisikkan kepada Mandor untuk menaikkan gaji para pegawai Supaya mereka mau kembali bekerja Dengan mengatakan mereka orang butuh uang Jika gaji dinaikkan, yakin mereka tak akan mundur Lalu Mandor mengumumkan kenaikan gaji Tentu mendengar itu para pegawai mau tak mau harus kembali bekerja Karena butuh cuan, buat ngopi, dan gorengan bakwan Malam harinya, para pengawal Ratnam dikejutkan dengan sosok misterius Yang tak lain tak bukan itu adalah Vijay Kumar Lalu mereka mencari sosok misterius itu Dan pertarungan pun terjadi Lalu Vijay mendetangi ruangan Ratnam Ia kembali mengingat dimana dulu Ratnam membunuh ibunya Memberikan hukuman yang setimpal untuk Ratnam Vijay menajung Ratnam ke bawah hingga membuatnya tewas di tempat Di keesokan paginya, investigasi dilakukan Fanama yang melihat Ratnam tewas Ia sangat ketar-ketir Ia yakin yang melakukan ini sudah pasti Vijay Kumar Ketua komisiaris mengatakan mereka bisa menangkap Vijay dengan cara menjebak Rajendran, Nifi, dan Ibu Ani Melalui perantara Rajendran, Vijay dapat ditangkap Di sana Panama mengatakan Kau mencoba untuk membunuhku setelah tewasnya Kari dan Ratnam Namun tidak semudah itu bos Faktanya sekarang Vijay lah yang terjebak dalam perangkap Panama Mendengar itu, Vijay malah tertawa sembari mengatakan Justru Panama lah yang terperangkap dalam jebakan Vijay Lalu Fanama memanggil Rajendran, Nifi, dan Ibu Ani yang sudah disandra Melihat ayahnya yang sudah tak berdaya Nifi sangat bersedih dan menanyakan siapa mereka ayah Vijay mengatakan mereka semua orang yang telah membunuh ibumu dan ibuku Lalu Nifi menanyakan Apakah mereka menyesali perbuatannya dan meminta maaf Vijay mengatakan mereka tidak mengerti dengan hal itu Lalu Nifi meminta kepada Fanama untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya Fanama menjawab ia akan meminta maaf setelah membunuh Vijay Mendengar itu Nifi kesal kepada Fanama Lalu menyuruh ayahnya untuk beraksi seperti biasanya Apal meren Ketika Nifi, Rajendra, dan Ibu Ani pergi Dari belakang anak buah Fanama akan menghajarnya Vijay berteriak jika kau seorang lelaki Berperilakulah secara jantan lawan dirinya Dan Solovey sekuat pun terjadi Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Fanama Vijay mengatakan Membunuhmu tidak sulit Juga mengatakan kepada Fanama Vijay telah berhasil menjadi seorang ayah yang hebat Dimana Nifi masih memberi kesempatan kepada Fanama untuk meminta maaf Meskipun Nifi tahu Fanama yang membunuh ibunya Berbeda dengan Fanama yang gagal menjadi seorang ayah Dimana Fanama malah membela dan melindungi putranya ketika melakukan kesalahan dan kriminal Tak lama dari itu pasukan khusus datang untuk memeriksa Karena merasa telah terjadi keributan di sana Mereka tidak mendapatkan jejak apapun Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jasad Fanama yang digantung dengan lehernya yang telah digorok Konferensi vers dilakukan Ketua Komisiaris mengatakan kepada media bahwa polisi akan segera menyelidiki tentang kasus pembunuhan tersebut dan menangkap pelakunya Satu jurnalis mengatakan tentang isu rumor Vijay Kumar Ketua Komisiaris menyangkal bagaimana bisa orang yang sudah mati hidup kembali Jurnalis yang lain menyimpulkan bahwa korban ialah orang-orang yang kebal hukum Ini hanya strategi Departemen Kepolisian untuk melenyapkan para pejahat yang kebal hukum dengan taktik hantu Mendengar itu Ketua Komisiaris mengatakan Mulai sekarang kau jangan jadi jurnalis dengan menulis tapi berimajinasi lah Hal itu membuat semua orang tertawa Satu jurnalis yang lain juga mengatakan Benar atau tidaknya tentang rumor kembalinya Vijay Kumar yang terpenting Berkat bayang-bayang Vijay Kumar kejahatan di kota ini semakin berkurang Ketua Komisiaris Puyeng masuk ke ruangannya Kenapa orang-orang terus menanyakan Vijay Kumar Yang ternyata ketua Komisiaris dari awal sudah tahu bahwa Vijay belum mati Vijay Kumar dan Komisiaris bekerjasama untuk melenyapkan orang-orang yang kebal dari hukum Beberapa tahun kemudian Nipi telah tumbuh dewasa dan Ibu Andri dijadikan istrinya Sedangkan Rajendran tetap menjadi asisten asetiannya Sedangkan Rajendran tetap menjadi asisten setianya Dan film pun berakhir Dan itulah alur cerita film India Terry Terima kasih yang menyempatkan waktunya Saya admin undur diri dan terima kasih sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali